Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Frankie yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka dari itu untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kena influenza, saya kasih tonik kembayar, nggak sembuh tuh. Ya, kayaknya nyambung. Kayaknya nyambung, karena kayak influenza yang ada di hewan gitu, kayak H5N1, lu burung gitu ya. Itu kalau yang di ayam gitu, atau di beberapa burung gitu, itu 4 hari pasti mati. Mati, Pak, bukan virus hidup. Oh, virus mati ya? Iya, vaksin itu kan ada yang vaksin live, kayak polio yang ditetes. Terus ada juga vaksin kill, vaksin kill tuh virus utuh dibunuh tuh, disuntik, bentuknya kayak minyak, kan gitu. Terus abis itu, kayak Sinovac nih vaksin kill. Terus ada juga yang vaksin yang modelnya pake mRNA, kayak tadi tuh, dikasih kapsul lipoprotein. Ada juga yang adenovirus pake faktor. Rekombinan lagi, campurin protein bareng-bareng, terus dicampur sama ajufan gitu. Nah, itu tiap vaksin, beda jenis, beda kegunaan, beda efek samping. Dan sampai detik ini, saya selalu nyari vaksin virus utuh. Yang dimatikan. Karena paling... Oke, itulah enaknya sekarang kita kalau podcast lagi nggak jembu kuasa ya. Kita tadi sempat break dulu kan. Kalau nggak, istilahnya kesian sama piaran-piaran kita di perut. Dok, tadi dokter tanya apa masalah yang ongol-ongol tadi dok? Ya, jadi gini, pada kalangan kedokterannya, pada waktu awal tuh banyak orang meninggal karena covid. Itu rekomendasi itu harus boleh diotopsi apa nggak? Karena waktu itu kan, sebagian besar sih kalau dari komunitas forensik bilang tidak boleh diotopsi. Karena gampang menular gitu. Mereka ketakutan seperti SARS pada waktu itu. SARS itu kan yang penemu virus SARS-nya itu meninggal. Ya, karena itu. Dan satu lagi, dia tinggal di satu hotel, seluruh hotel itu ketularan semua. Penularannya hebat luar biasa. Jadi mereka ada trauma itu waktu covid datang itu mereka takut. Sampai bilang, jangan otopsi. Nah, jadi masalah kalau buat kita adalah buat dokter ya. Dokter forensik. Kalau kita nggak otopsi, bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam? Betul. Nah, kita nggak tahu apa-apa. Nah, tetapi ada beberapa orang, beberapa dokter forensik yang nekat melakukan otopsi. Dan pada waktu otopsi itu mereka mendapatkan bahwa yang namanya si orang yang meninggal itu pada waktu di otopsi, paru-parunya itu gelebung parunya. Jadi paru-paru itu kan berupa gelebung-lebung. Gelebung paru tempat pertukaran gas itu. Penuh. Berisi lendir. Lendir yang sangat lengket. Kental sekali warnanya coklat seperti onggol-onggol. Itu yang nekat itu di dokter di Indonesia atau bukan dokter? Nggak, di luar negeri. Di luar negeri. Di China ada, mereka terus di Italia juga ada. Dia ada beberapa dokter yang nekat melakukan itu dan kemudian mereka dapetin seperti itu. Dan satu lagi, mereka mendapatkan banyak kumpalan-kumpalan darah. Jadi darah itu pembekuan darah di mana-mana. Seperti itu. Tapi so far itu. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan saya tuh. Apakah, kenapa yang menyebabkan itu? Karena itu adalah salah satu yang kalau bulat pendapat kita itu yang menyebabkan saturasi oksigen pada orang COVID itu memang sangat rendah. Nah, kira-kira menurut dokter Indok gimana tuh? Kalau saya gini, kalau kita dari orang-orang yang kita biasa neliti virus ya, pertama kali yang paling sederhana bisa dilakukan, kalau misalnya saya pengen ngerti penyebabnya apa, terus saya buka paru-parunya, ada lendir lengket bakat di situ. Apa yang saya lakukan? Ambil lendirnya di PCR. Nanti kan kita tahu dari situ nilai CT value-nya tuh. Bener ada virusnya enggak? Kan itu simple. Karena kalau memang ada virusnya di situ, terdeteksi genom virusnya di situ, ya berarti itu diakibatkan virus. Tapi kalau tidak ada, berarti itu tidak diakibatkan akibat virus. Kan ini simple sekali, sederhana sekali. Dan itu terus yang sepemahaman saya, yang namanya infeksi virus, itu tidak pernah menyebabkan lendir yang kental dan lengket. Kalau saya kena virus influenza, maka yang terjadi apa? Akan keluar lendir, tapi lendirnya bening. Kenapa bisa bening? Karena virus tidak membusukkan protein. Virus memperbanyak diri, kemudian respon dari tubuh nanti akan meluarkan lendir untuk meng-cover replikasi virusnya. Tapi virus tidak membusukkan material organik. Yang membusukkan material organik adalah bakteri. Makanya kalau kita kemasukan bakteri lendirnya, jadi warnanya kuning, jadi hijau. Oh, jadi kalau yang membuat dia warna-warna kuning hijau itu dari bakteri. Kemasukan kecampuran bakteri. Super infeksi. Super infeksi. Jadi ada infeksi virus, jadi ada super. Kalau infeksi virus saja, itu encer keluar terus bening. Karena virus tidak membusukkan material organik, makanya saya jadi... Karena ini di luar negeri, bukan dilakukan di Indonesia kan, saya gak paham. Enggak, tapi saya sendiri ketemuin seperti itu. Karena gini, saya kebetulan selama pada waktu pandemi itu, saya banyak melakukan pengawetan jenazah ya. Itu orang-orang yang di surat kematiannya dibilang, COVID-COVID itu saya dapatkan seperti itu. Karena saya masukin formalin, kalau masukin dalam paru segala-galanya, keluar, ya itu materi itu keluar. Keluar juga. Masalahnya materinya gagak diuji. Coba aja saya, coba kalau kita kenal lama itu, saya bisa dapat materialnya, materinya. Wah, itu bisa bermanfaat banget itu buat ilmu pengetahuan di Indonesia. Saya cuma perlu bekas ludah itu aja. Itu kita bisa belajar banyak sekali dari situ. Sayangnya kita gak kenal dulu. Iya, iya, iya. Gak apa-apa. Ya itu, tapi ada satu lagi, barengkali saya mau nanya, dok. Ini ketakutan dokter sedemikian lupa juga sama kita. Jadi kan pada waktu otopsi, saya sini kan otopsi pada waktu COVID itu. Pakai APD-nya itu kan berlari plastik itu, setengah mati itu. Otopsi bisa 5 jam. Itu yang namanya baru 1 jam aja, kita udah, yang namanya keringet itu udah banjir, mocor. Itu setengah mati kita itu sengsara, gak bisa kencing, gak bisa apa. Dan APD waktu itu susah. Nah, kondisi seperti itu kan sengsara banget buat kita, karena kesakit ketakutannya. Ditambah lagi ada laporan dari satu jurnal, bahwa pada jenazah yang sudah meninggal 39 hari, COVID-nya masih positif. Ya. Nah, gimana nih sebagai ahli virologi yang menangkapi itu? Ini dua hal, dua hal. Yang satu, 39 hari masih positif. Positif ini ditunjukkan pakai PCR. PCR itu tidak membedakan virus hidup sama mati. Pokoknya, salah ada proteinnya, masih ada proteinnya kebaca positif. Virus mati, gak punya pengaruh. Gak bakal nularin dan gak bakal apa. Yang akan menyebabkan orang sakit hanya virus aktif. Dan virus aktif tidak pernah didapat dari sel yang udah mati. Oh gitu. Itu, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah pemakaian APD kesiksa. Saya melakukan hal yang sama, Pak Jaya. Pertama kali saya dapat sampel dulu, itu saya juga sama parnonya sama yang lain, karena saya kagak ngerti virusnya. Saya pakai APD lengkap. Semuanya gak boleh masuk, cuma saya sama staff saya. Terus saya udah membersihin virusnya, saya mau mindahin inokulum virusnya itu ke tisu culture flask. Kan ada tisu culture flask ini, sudah ada virusnya, saya suntikin ke sini. Kan saya megang gini nih, pakai jarum nih. Dia suntikin supaya bisa masuk ke situ tuh, ke sel kultur. Nah, waktu saya nyuntikin ini, jarumnya meleset. Karena kita pakai APD, pakai Google, kagak kelihatan di mana. Keringatan. Iya. Keringatan. Kesiksa. Burem. Burem. Ini kesuntik masuk ke tangan saya. Nah. Ke jempol. Ini virus aktif loh ya, yang udah saya purifikasi loh. Yah, masuk saya pikir. Saya diem aja, kagak ngomong. Staff saya yang sambing udah lihat itu, dia bingung. Waduh, gimana nih? Udah lu diem aja, kagak usah cerewet gitu kan. Udah, kita tetap kerja seperti biasa. Saya juga gak ngomong ke istri saya waktu itu. Saya cuma nungguin aja. Kalau 4 hari gue emang mati beneran nih, gara-gara kena. Emang ganas beneran. Saya tungguin 4 hari, 5 hari. Gak ada AP-AP. Seminggu kemudian saya ngomong. Kayaknya kemarin gue kesuntik, tapi gak apa-apa tuh. Habis itu saya gak pernah pakai APD. Dan sampai detik ini, itu staff saya mungkin ada sekitar 6 orang di lab. Mereka semua berurusan sama virus COVID aktif. Tidak ada satupun yang pernah terinfeksi COVID. Mereka mainan virus aktif loh ya. Jadi itu kan keamanan labnya itu BSL 3 ya? BSL 3 lah. Kan gak mungkin orang mainan virus kagak di BSL. Iya. Tapi memang saat itu mungkin pertimbangan dari pemerintah daripada istilahnya, kita belum tahu tapi sok tahu ya. Mendingan kita pakai APD dok. Iya, iya itu sih oke. Tetapi ketakutan yang ditimukan itu sedemikian luar biasa. Sehingga itu bikin kesalahan. Alasan pakai APD gak masalah, bener. Tapi kalau alasannya hanya karena ketakutan, ya kan menyiksa diri sendiri. Karena gini, saya dapetin beberapa laporan pada waktu itu, yang namanya ada orang di ICU, orang gawat, beberapa di situ, kondisi dia mulai ngapan, dia sudah susah nafas, susah dia gak berani masuk ke dalam. Karena kenapa? Ternyata APD-nya itu disediakan untuk dipakai 6 jam. Nah, di dalam cuma ada satu orang, padahal pasiennya banyak. Nah, padahal kalau ada pasien, butuh kondisi darurat, siapa yang ngatasi? Nah, itu dia maksudnya saya. Ketakutan yang sedemikian itu malah merugikan, karena pertolongannya tidak jadi optimal, gitu. Tidak optimal pada waktu itu, gitu. Ya, mudah-mudahan ini kita kan makin pinter, gitu ya. Jadi, artinya dengan pengalaman-pengalaman ini, kita tahu mana batasan yang urgent, mana batasan yang ini, supaya istilahnya gak ada yang kesiksa lagi, ya. Iya. Ini virus ini penyakit wabah yang paling, menurut saya, konyol-konyol juga, ya. Artinya, ini kalau saya ngedengerin dokter Indro, sama kayak ngedengerin dokter Jaya ngomong si Anida. Si Anida ada di mana aja. Ya, iya, ada di Sikbal juga. Iya, tapi, kalau saya bilang sih, gak usah terlalu takut, yang penting kita belajar sebenarnya mekanisme-nya seperti apa. Nah, itu. Iya, jadi artinya, dan artinya sekarang ini, untuk saya nih, saya kan awam. Jadi, kalau saya, patokannya adalah, apa yang diminta sama pemerintah kerjain. Karena istilahnya, pemerintah udah kasih batasan-batasan, walaupun mungkin over. Ya. Karena keinginan pemerintah, pasti warga negaranya aman. Ya, kita di-over, over protektif, over apa, tapi tujuannya itu. Daripada kita, istilahnya kita, kalau dokter Indro, udah berteman dia sama virus, udah istilahnya udah shake hand. Enggak, tapi saya mau nanya gini, dok Indro, ini menyangkut ya, misalnya pada waktu pandemi COVID-19 juga, orang disuruh makan buah dan segala macam. Itu satu. Yang kedua, ini kaitan sama virus lagi nih, orang demam berdarah. Misalnya minum jus jambu. Oh. Nah, itu satu. Terus kemudian apa lagi? Jambu merah? Iya, jambu. Nah, itu. Nah, itu kalau dengar keterangan tadi, kalau menurut saya sebenarnya connected, ya itu artinya itu antioksidannya ya. Iya, betul. Itu antioksidannya. Tapi sekarang saya mau nanya nih, satu hal yang kemarin waktu itu kamu nanya. Soal angkak. Angkak iya apaan sih? Angkak ini gini. Ada sejenis kayak beras-beras ke beras, yang sudah di fermentasi warnanya merah. Itu ada jamurnya katanya. Nah, itu di ekstrak, di cairannya menjadi warna merah, itu diminum katanya itu buat kombatin demam berdarah. Metode pengobatan Cina gunok. Ini yang pertama dulu, mengenai masalah kayak jambu merah. Nah, jambu merah itu tinggi vitamin A-nya benar. Tinggi vitamin C-nya benar. C-nya bahkan tinggi sekali loh C-nya. Nah, yang dibutuhkan untuk antioksidan itu kan vitamin A, C, sama E. Nah, tapi vitamin A, C, sama E tidak hanya ada di jambu merah. Di hampir semua buah ada. Tapi kalau mau pakai jambu merah, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada jambu merah, ya pakai apa aja? Vitamin A, C, E. Vitamin A, C, E di bayam bahkan ada banyak. Kita jarang tahu. Terus di wortel, di tomat, itu juga ada. Jadi nggak harus pakai jambu merah. Tapi kalau misalnya mau pakai jambu merah, bisa. Dan kalau mau pakai jambu merah, pakai jambu merah yang asli. Bukan yang dikotak. Yang dikotak kamu isi gula sama perasa. Iya. Iya kan? Iya, makanya. Tapi kalau kita cuma perlu ACE, vitamin nih. Sama kurkumin. Kurkumin, ya. Untuk perbaikan hati. Kalau kita beli aja tuh vitaminnya, yang vitamin A kita beli. Iya. Ya nggak apa-apa ya bisa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh milih, saya akan coba pakai yang buah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya vitamin ACE yang sintetis dengan yang dari buah. Yang bahan organik lebih mudah di metabolisme. Kagak ada residunya di hati. Yang gitu. Saya milih. Tapi kalau nggak ada, ya cari mana yang bisa dilakukan. Yang penting nggak usah terlalu panik lah. Nah kemudian buat angka. Saya tuh nggak paham angka itu apa. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya itu memang hasil fermentasi. Dan itu dari jamur ya itu ya? Mungkin kayaknya jamur. Saya juga nggak tahu pastinya. Ya, ngertilah. Harusnya itu flavonoidnya juga tinggi. Flavonoid itu zat aktif yang ada di herbal. Dan itu juga akan bantu. Sama juga kayak antioksidan juga. Karena yang terakhir yang saya dengar tuh angkak itu udah dibikin seperti kayak minuman kesehatan gitu loh. Udah dikemas itu untuk membuat, ngobati demam badara katanya. Itu populer banget loh. Oh iya. Iya dan kalau saya, semakin saya belajar. Saya belajar itu kan kita belajar dari lab. Belajar dari lab. Kita belajar dari lebih banyak ilmu pengetahuan barat. Kita semua belajar tentang itu kan. Tapi begitu kita sampai ke penanganan, sampai sekarang saya lebih miring untuk pengobatan timur. Karena nggak ada efek sampingnya. Dia ngeliatnya secara komprehensif. Nggak ngeliat sepotong-sepotong. Tapi kalau untuk deteksi, untuk ilmu pengetahuan, untuk baca genom, saya pakai ilmu pengetahuan barat. Tapi kalau untuk penanganan, saya pakai yang ke timur. Jadi buat saya kayak yang obat tradisional Cina itu, itu menurut saya bagus masalahnya. Nggak ada yang ngeliti gitu doang. Saya mau nanya nih satu nih dok. Soal flu nih. Ini kaitan sama virus juga. Flu di Indonesia sama di luar negeri itu beda banget. Karena kalau di luar negeri itu yang mati gara-gara flu itu banyak sekali. Itu sebenarnya virusnya beda nggak sih? Kenapa di sana bisa mematikan, di sini nggak? Nah karena gini, ini Indonesia kan negaranya tropis. Suhunya kita bisa sampai 30. Kalau kita lagi di, kita di Bekasi itu buset masya Allah. Kalau kita di Cawang, perempatan konjaksen Cawang itu bisa 37. Nah kalau istri lagi marah bisa 40. Nah sekarang, kemarin saya mainan virus COVID aja saya buka. Di situ 5 menit hancur. Oh iya. Nah gimana caranya nyebar? Sementara kalau kita ngomong di luar negeri, kita ngomong di mana? Di Rusia. Di Rusia suhunya minus 4. Jadi bukan... Minus 4 tuh virusnya nggak mati pak. Bukan gara-gara virusnya lebih ganas di sana ya. Ya dia bisa bertahan hidup lebih lama di lingkungan semakin dingin suhunya. Semakin bisa bertahan lama. Akhirnya ketempelan sama virusnya malah jadi kalah kuat gitu ya. Dan orangnya juga mungkin kekebalannya juga turun pada waktu dingin ya. Iya. Nah kemudian juga kan, apa, kayak kita mau bicara tentang, ini satu hal tentang influenza pak. Kita berpikir bahwa vaksin influenza yang kita pakai bisa ngatasin semua penyakit influenza kan gitu. Vaksin influenza yang kita punya, seluruh dunia. Itu isinya cuma 4 macem. Satu, influenza A, H1N1 sama H3N2. Ini influenza B, yang tipenya dari Yamagata sama Victoria. Cuma 2 ini doang. Ini influenza B ringan, influenza A yang agak berat bikin pilek-pilek. H1N1 sama H3N2. Nah virus influenza itu, H-nya itu ada 18, N-nya itu ada 10. Ada 180 macem. Gimana caranya kita bisa ngatasin cuma pakai 2? Nggak mungkin ya. Eh tunggu. Ini influenza A, ini influenza B, ini saya masih belum terlalu banyak tahu nih. Influenza A itu yang bikin, virus yang bikin penyakit di manusia sama di beberapa unggas. Katanya. Nah sementara influenza B, itu cuma di manusia tapi ringan banget. Udah gitu doang. Nah influenza A, H-nya itu ada 18, N-nya ada 10. Berarti ada 180 macem. Berarti burung juga bisa kena influenza ya? Nah itu flu burung A5N1. Oh flu burung. Flu burung A5N1. Terus ada flu babi. Flu babi A1N1. Saya waktu dulu, waktu masih kecil, piara burung darah, kena influenza. Saya kasih Tony kembayar, nggak sembuh tuh. Kayak nyambung. Kayak nyambung. Karena kayak influenza yang ada di hewan gitu, kayak H-5N1 flu burung gitu ya. Itu kalau yang di ayam gitu, atau di beberapa burung gitu, itu 4 hari pasti mati. Yang dibilang orang-orang, apa namanya tuh, penyakit aratan apa-apa itu loh. Di desa-desa, itu kan kena itu. Pagi nangkring di atas atau pada jatuh mati semua. Nah itu, A5N1. Flu babi, H1N1. Di manusia ada juga H1N1. Itu dia nggak bisa nyebrang ya? Nah ini menarik. Tahun 2008, WHO bilang ada swine flu kan? Iya. Wah nyebar dari babi ke manusia, bener kan? Iya. Yang aneh adalah, waktu itu, itu nyebar di Meksiko, dan dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan nyebar ke seluruh dunia. Tapi penyakitnya ringan. Di Singapura panik banget dok, flu babi itu. Sampai orang nggak mau makan daging babi lagi. Betul sekali. Kemudian, setelah diteliti, bahkan ini untuk subtipe yang sama-sama H1N1-nya, ternyata beberapa tahun kemudian ditemukan bahwa H1N1 di manusia beda dengan H1N1 di babi. Nah berarti babinya kena fitnah. Iya. Ini ada nih. Ini ada nih. H1N1 di babi ada. H1N1 manusia ada. Dan mereka tidak saling cross, tidak saling menular, karena reseptornya beda. Makanya tahun 2010, tiba-tiba WHO ngumumin di situ, oh bukan deh ini bukan dari babi, kita ubah aja namanya jadi flu Meksiko tipe A. Setelah 2 tahun bikin panik sedunia. Ganti nama tuh? Iya, ganti nama doang solusinya. Kalau yang burung? Nah kalau flu burung, H1N1 hanya bisa nempel ke reseptor namanya Sialid Acid 2, 3 Alpha. Itu ada di unggas, di burung, di ayam, di apa namanya itu di puyuh. Di puyuh. Di apanya tuh? Di hidungnya. Di hidung. Di hidung. Jadi begitu dia nempel di sini replikasi, makanya cepat. Biasanya kan dari sini harus ke paru-paru. Ini kagak, dia nempel, plak di sini langsung replikasi. Nah, manusia, reseptornya Sialid Acid 2, 6, bukan 2, 3. Mau nempel di sini juga nggak bisa replikasi. Jadi? Jadi nggak masalah. Nah yang kemarin katanya itu ada korban sampai meninggal segala macam. Karena swab. Pertanyaan sederhana, saya pernah nanya di depan teman-teman yang dari FAO juga. Mau cerita kayak gitu, saya tanya. Ada nggak satu aja, sampel. Halimain 1, yang dari alveolus manusia. Kayak tadi yang gelembung itu kan alveolus kan tuh. Ada nggak? Yang dari Indonesia kan mati 160 orang kan. Ada nggak? Nggak ada. Pak, kebetulan. Ini saya sih, saya sih merasa sayang saya nggak kenal Bapak pada waktu itu. Karena pada waktu itu ada ahli flu burung dari Australia. Ahlinya. Datang ke sini, kasih ceramah. Kemudian di bandara, di Jalambuk meninggal. Saya yang otopsi. Ahli flu burung? Iya. Diduga matinya karena flu burung. Di bandara mana? Iya, diduga. Kan dong, Atta. Indonesia. Iya, saya yang otopsi. Di RSM. Iya. Terus, dapetnya apa dok? Ya, peremonia. Suman, pada waktu itu saya juga nggak tahu tuh. Mesti ngirim barang itu kemana. Karena nggak ada orang yang bisa perisah virus. Orang itu gampang, Om. Ya, tahu berapa itu. Eh, flu burung waktu. Lu burung waktu itu. Lu burung waktu itu. Lu burung waktu 2000-an. 2000-an. 2000-an awal. Masuknya 1998, baru diakuin tahun 2000. Ya, iya itu. Karena kita nggak saling interkoneksi. Karena yang di kedokteran sendiri, yang namanya flu burung itu, kita masih nggak banyak tahu gitu. Cuma diduga dari burung, kenaka manusia, dan kemudian dia itu meneliti itu. Pasti ketularan dari preparat yang dia periksa. Itu yang kita pikir. Tapi kan nggak ada buku yang kita nggak bisa ngomong. Saya juga pernah kejadian kayak gitu, Pak, waktu itu. Jadi, saya kerja di lab. Kerjaan saya kan memperbanyak virus. Jadi, virus flu burung kan diperbanyaknya di telor ayam brebrio itu. Saya, wah, sampai berapa tray banyak. Nah, kita harus ngamatin nih. Embrio ayamnya matinya kapan? Karena kalau nggak, udah mati, nggak langsung masukin kulkas. Itu ntar dia jadi telat 2 jam gitu. Dia jadi kayak gumpel, kayak lem gitu. Nah, nggak bisa dipanen virusnya. Jadi, harus tetap dalam kondisi cair. Nah, sesudah saya ngecek, kita kan ngecek tiap 6 jam sekali. Nah, setelah ngecek itu, saya bawa. Saya ke sandung. Ke sandung korsi. Jatuh. Itu nggak ada orang dilihat. Saya jatuh di depannya. Pas itu, tray isinya virus semua. Pecah semua pas di depan muka saya. Pas itu saya bingung, wah, gimana? Saya kenal, lu burung, nyebar dari sini semuanya, kan? Yang saya kerjain, wah, itu karena nggak ada orang. Makannya saya clean up biasa. Terus abis itu saya kasih alkohol, kan? Di lab tuh, saya bakar. Nah, yang sisanya ini saya kumpulin, saya rebus. Sudah itu, saya bakar lagi. Itu kan. Saya mandi, bersih. Saya bilang sama istri saya. Kali ini bilang, ya? Kali ini bilang. Oh, tadi nggak bilang. Itu yang kedua. Kalau yang pertama ini, saya nggak bilang duluan. Saya bilang, nah itu, ini kayaknya saya nggak balik nih, dua hari. Saya di sini. Soalnya saya ngecek, nungguin dulu, saya sakit, nggak? Saya tungguin dua hari, tiga hari, nggak sakit, hape-hape. Yaudah, akhirnya nggak apa-apa. Itu kan orang-orang di lab yang dokter hewan kerja di lab. Itu yang kita ngerjain bikin antigen buat pelubur. Nggak ada yang pakai APD, Pak. Jadi, memang kalau saya coba ngedengerin ngobrol-ngobrol ini tadi dokter Indro, kan banyak statement-statement dari pemerintah juga ya. Jadi, yang mempunyai resiko fatal meninggal itu adalah orang-orang yang punya comorbid. Itu mendukung sekali ya. Kalau dia sehat, ternyata kan dia kan orang bisa sembuh. Orang dengan comorbid juga kayak misalnya, misalnya gampangnya gini, dia diabetes misalnya. Dia diabetes. Dia diabetes. Kalau misalnya katakanlah kita nggak usah ngomong tanpa diberikan pengobatan, kan dia nggak bisa ngolah insulinnya. Sehingga otomatis dia nggak ada energi yang cukup buat ngembangin kekebalan ke dia, kan gitu. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya menurut saya, kalau di dalam kondisi sedang ada wabah, nah, yang pertama pokoknya mau comorbid apa nggak, pertama jangan panik. Yang kedua, kita bisa melakukan penanganan dengan seminim mungkin kita pakai obat-obatan yang bisa memperbarah comorbidnya dia. Jadi, jangan dipaksain. Kayak contoh, ada antibiotik yang nanti bisa, kalau kita pakai, itu menimbulkan gangguan jantung, kan ada, kan? Iya. Nah, kalau dia udah tahu kena gejala jantung, dia ngapain dikasih antibiotik? Kenapa nggak pakai amoksisilin? Iya. Kalau mau pakai antibiotik. Tapi, kalaupun nggak mau pakai antibiotik juga nggak apa-apa. Antibiotik nggak ada urusannya sama virus. Iya. Kan gitu. Jadi, kita harus punya gambaran yang lengkap dulu, baru nanti kita menentukan keputusan gitu. Oke. Kalau kita ngomongin orang, kayaknya banyak banget ya. Satu lagi nih, dokter. Saya masalah, ada dua virus yang saya mau minta tanya. Pertama, kalau urusan sama orang nih ya, folio. Folio, iya. Itu virus ya? Folio virus. Nah, itu virus apa namanya? Virus polio, polio virus. Oh, itu nama keren. Iya, virus polio. Dia kan nyerangnya ke sarap. Sehingga orang mengalami kelumpuhan. Iya, karena dia nyerangnya ke sarap. Bisa sembuh nggak kalau orang udah kena virus gitu? Iya, tadi begitu kita pertama kali kena virus, maka selalu ada jalur sebelum pertama kali dia masuk, sampai dia ke cell targetnya tadi yang di sarap. Ya, kalau kita bisa sadar memang ada proses seperti itu, dan kita masih bisa ngaktifin kekebalan sebelum dia sampai ke cell targetnya, ya kita bisa nyembuhin. Kayak tadi kan ada makrofax katanya. Makrofax bekerja di saluran darah. Sarap, jalur sarap beda sama darah. Oh, gitu. Ini mah jalannya kayak jalan gang sama jalan tol, nggak kayak nyambung. Jadi, tapi maksud saya gini, maksudnya si makrofax ini tidak bisa mencegah untuk supaya bisa, untuk supaya menghambat dia sampai ke sarap gitu. Makrofax bisa menghambat sebelum dia sampai ke sarap, tapi kalau udah sampai sarap, nggak bisa dihambat. Sama kayak kalau demam berdarah misalnya. Selama dia belum sampai ke hati, ya masih bisa dihancurin, tapi udah sampai di hati. Ya beda lagi caranya. Kayak obat. Iya. Nah, ada satu cara untuk di sarap, untuk di polio. Itu butuh antioksidan namanya glutathione. Glutathione itu nanti bisa mengaktifin, saya lupa namanya, astrosit bukan? Sel glial. Sel glial. Jadi itu kayak makrofax, tapi buat di sel sarap gitu loh. Nah, itu bisa mengaktifin. Nah, glutathione itu ada banyak di alpukat gitu. Itu bisa bagus ya buat penyembuhannya ya? Iya. Kalau misalnya zat akitnya bisa sampai loh ya, dengan catatan itu. Cuman kalau orang udah terkena sampai ke sarapnya, udah nggak bisa disembuhin lah ya, si polio tadi ya? Ya, namanya proses kesembuhan kan gini, ada virusnya, ada organ yang rusak. Ya. Jadi virusnya dikurangin, organ yang rusaknya ditambahin, diperbaiki dari generasi. Nah, ini ya perlu waktu. Bukan berarti nggak bisa. Perlu waktu. Semakin parah penyakitnya, itu ya semakin susah juga nyembuhinnya. Kalau udah tambah parah, udah yang tahap-tahap akhir, kok mau sama si HP juga nggak bisa nyembuhin? Apa Indonesia sebutnya penyakit lumpuh layu? Sama tuh ya? Lumpuh layu tuh HP sih. Nggak tahu saya tuh apaan. HP polio apa? Nggak tahu saya. Iya, saya pernah dapet istilah lumpuh layu. Jadi orang nggak bisa ngegerakin anggota badannya, kaki tangan gitu kan. Ya, ngerti saya. Apa mungkin? Cikungunya. Cikungunya. Beda ya? Cikungunya itu demam tulang biasanya. Cikungunya sama virus. Virus itu. Lain lagi tuh. Lain lagi virus itu mah dari nyamuk. Oh. Saya pernah kena cikungunya apa? Oh. Saya pernah. Dari Afrika tuh. Namanya keren kan? Kalau polio dari mana tuh? Apaan? Virusnya dari mana? Tadi kan kalau cikungunya dari nyamuk. Iya. Polio saya nggak ngerti nularnya dari mana. Oh. Hah? Dari makanan, dari mulut kali. Dari mana masuknya? Saya nggak ngerti. Kalau cikungunya sih dari nyamuk. Kalau polio bukan. Polio nular dari orang ke orang. Tapi dia kalau misalnya dia masuknya lewat pencernaan. Harusnya nularnya lewat nanti kotoran, lingkungan. Nggak bersih. Iya. Banyak ya penyakit virus. Kalau virus itu banyak sekali, Franky. Penyakit yang mengenai orang itu banyak sekali. Dan rata-rata itu kalau virus, nggak usah terlalu panik, istirahat banyak, kuatin kekebalan tubuh, sembuh sendiri ya. Iya. Kalau kita menan virus itu kuncinya itu cuman dua itu hati sama limpa itu doang. Karena yang bisa ngancurin virus itu cuman makrovac sama sel T sitotoxic buat ngancurin sel yang ngancur. Di dalam selnya pakai sel T sitotoxic. Kalau yang di luarnya pakai makrovac itu ada di limpa. Nah hati, buat netralin dia. Ininya, yang praktisnya Pak. Nguatin hati itu kan tadi kunyit ya. Iya, kurkumin vitamin A. Sementara untuk meningkatkan produksi kekebalannya vitamin A, C sama E, yaudah itu doang. Jadi itu limpahnya juga bisa diperbaiki itu dengan itu. Iya, vitamin A, C, E itu memperbaiki limpa dan meningkatkan produksi sel kekebalan. Ya berarti kuncinya itu makan sayur, buah, dicirahat. Iya, kurkumin adanya di herbal, minum herbal, lu udah gitu doang. Angka kayak apa ya kayak, terserah. Cocok buat kita dok. Kita kan pensiunan. Jadi makan, tidur, makan tidur. Aku belum. Saya mempensiunkan diri. Gitu ya, jadi kalau orang yang masih kerja aktifkan repot. Gak bisa tuh makan, tidur, makan, tidur, memperkuat itu ya. Ya makan kerja juga bisa. Oh iya, jangan ales aneh makan tidur. Kalau sembuhkan ya makan kerja. Kalau sakit, iya tidur, Pak. Maksud saya begini, kalau saya tadi ngadain yang potong kayak tadi itu, kan aja di alasan kita, oh ternyata saya nggak boleh kerja gitu kan. Harus istirahat gitu. Penyakit malesnya keluar. Kayak dulu, anosmia dikasih langsung dua minggu. Enggak, nah sekarang ini, ini satu nih. Saya mau nanya. Kalau orang-orang flu, orang kena virus kan kebanyakan panas tuh ya. Orang apa? Iya, kena virus-virus. Panas kan. Itu sebenarnya perlu nggak sih dikasih anti penurun panas? Nah, ini gini. Atau panasnya sendiri bisa mematikan virus? Iya, jadi gini, pada saat nanti virusnya masuk, itu kan dia nanti akan, waktu virusnya pertama kali masuk ya. Pertama kali masuk. Kalau udah yang kedua, ketiga kan udah dimakan makrofak. Iya, iya. Nah, waktu pertama kali masuk, pasti nggak semuanya kemakan nama makrofak. Makrofaknya belum kenal. Iya. Jadi ada yang lolos sampai ke sel target. Iya. Maka, begitu virusnya masuk ke dalam sel, dia masuk, terus replikasi di sono, satu jadi sepuluh, mecah sel, terus pindah ke sepuluh sel lain, jadi seratus dan seterusnya. Itu kan ada kerusakan sel. Iya. Nah, untuk menghentikan kerusakan sel, itu kan perlu manggil namanya sel T-sitotoxic tadi, yang dari limpa. Iya. Fungsinya apa? Sel T-sitotoxic itu nanti akan nyari sel yang udah kemasukan virus, dihancurin sama dia. Iya. Kenapa? Supaya nggak nular ke samping-sampingnya. Iya. Jadi kayak susunan batu bata gitu kan, supaya ini nggak nular kemana-mana, dihancurin, 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 gitu loh. Iya. Jadi kalau udah sampai sel, sampai masuk ke dalam sel, yang ngancurin sel T-sitotoxic. Di luar sel, yang ngancurin makrofak. Iya. Nah, pada saat dia manggil sel T-sitotoxic, ini kan dia ngeluarin sel radang. Iya. Jadi yang namanya sel radang dan demam, itu jalur telpon. Sebagai akibat tuh ya? Iya, jalur telpon sebagai akibat virusnya masuk. Dia nelpon, panggilin sel T-sitotoxic sama makrofak kemari, ini gue punya masalah. Iya. Makanya timbul demam. Nah, kalau demamnya ditekan, yang terjadi apa ya? Kagak ada telponnya. Apa yang terjadi kalau nggak ada telponnya? Nggak ada sel yang datang ke situ, sel T-sitotoxic datang ke situ. Makrofak nggak ada yang datang. Yang terjadi apa ya? Virusnya tambah banyak. Nah, di situ dia, Franky. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting-penting banget nurunin panas sebenarnya. Tapi bisa ngigo, dok, kalau orang kepanasan banget tuh. Ya, ngigo kan kalau sampai dehidrasi. Dan lebih bahaya lagi ngigo kalau sampai otaknya tuh berpikiran yang aneh-aneh. Ini kan ketahuan sama yang kedengar. Oh iya, gini nih. Dok, saya gini ya. Pengalaman nih waktu COVID. Pada waktu orang dalam kondisi itu saturasinya di bawah 80, ternyata hampir semuanya delirium. Iya. Ngaco. Iya. Dan apa tau nggak? Yang diomongin sama mereka itu adalah cut apa semua yang ada di kepala. Iya. Jadi ada yang maki-maki istri, ada yang maki-maki suami, ada yang maki-maki bosnya, segala macam itu. Semuanya tuh jelek semua. Dan di situlah baru kemudian saya sadar. Ada sangat berguna buat kita untuk masuk ke hal yang positif. Iya. Karena kalau yang negatif, pada waktu itu, yang luar semua. Jadi bahaya, Franky. Kalau di dalam isinya negatif, keluar akan negatif. Dan itu nggak bisa dikontrol. Ya dok, tadi dokter ngomong delirium. Delirium itu ngigo. Oh. Itu bahasa-bahasa keren ya, Franky. Iya, sengaja saya tanya soalnya, saya nggak ngerti dok. Nggak, tapi maksudnya saya, ya itu kondisinya kayak gitu. Soalnya kan pas pada saat dia panik, kondisinya demam, suhunya tinggi, oksigennya kurang. Iya kan? Makanya wajar, terus dia agak-agak halu gitu. Jadi konsret itu deh. Iya. Iya, jadi ya wajar sekali. Hanya yang menarik itu adalah ketakutan sama pikiran negatif itu kan muncul karena emang kita pelihara. Iya kan? Karena kita takut. Takut, sedih, dendam, marah, ngiri, iya kan, sombong. Itu kan sama aja ngomongin sampah ke dalam sini kan? Nah iya. Nah coba kalau kita nyantai aja, gembira, ketawa aja. Kita belajar. Karena kalau kita belajar sambil sedih, kita kagak ada yang masuk. Tadi dokter Indro bilang belajar. Sampai sekarang, saya kalau mimpi dok, apa? Ulangan. Bagus lah. Bagus. Iya kan? Komprehensif ujian besok udah lulus, Pak. Enggak. Gila, Meg. Kita ada sarjana dari 40 tahun yang lalu masih berpikiran. Nanti ujian gimana ceritanya gitu kan? Jadi kalau saya ngigo aman. Iya. Soal hujan doang. Itu ada yang lucu. Jadi kalau di rumah, itu saya beberapa kali ngigo. Dan pada saat saya ngigo itu, jadi saya ceramah. Ceramah tentang sains, tapi pakai bahasa Inggris. Itu istri saya yang sering denger tuh. Jadi kalau itu ya Toto ngomong pakai bahasa Inggris. Begitu bangun gitu, ya nggak Toto nggak bisa lagi. Jadi pintarnya cuman pas tidur doang bangun. Nggak ada artinya. Oh, kalau gitu. Kalau dokter Indro mau ada simposium segala macam. Pakai minum obat tidur. Harus tidur dulu. Baru tuh pintar bangun. Nggak ngerti apa? Nggak bukan soal. Pintar. Bahasa Inggrisnya dong. Gitu. Biasanya juga sama kayak gitu. Kita kalau marahin orang, pakai bahasa Inggris kita lancar kok. Oke, jadi si folio sama cikungunya tuh ternyata saya baru tahu juga itu dua hal yang berbeda ya. Beda. Beda satu penyakit. Cuman hasilnya sama. Ya, ya. Orang lumpuh. Ya, kalau cikungunya itu dia lebih sistemik. Jadi kalau lemesnya itu benar-benar lemes gitu loh. Sementara kalau polio itu nanti perlahan-lahan dia akan ngubah bentuk ototnya juga. Dan itu permanen di satu-satu saraf aja. Makanya yang polio kan kakinya jadi kayak gini kan. Satu. Jadi bengkong gini kan. Karena dia hanya di situ saja. Sementara kalau cikungunya ya seluruh tubuh lemes. Saya pernah waktu itu kena itu di Bogor karena emang lingkungannya nggak bersih juga sih. Maik nyamuk. Saya naik motor. Ya tahu-tahu badan saya lemes. Jadi saya amrok sendiri. Saya bilang ini kenapa ya nggak bisa gerak. Terus saya jadi itu apa namanya. Merangkak. Merangkak ke rumah itu loh. Sakit juga ya. Sakit banget. Lemes kayak nggak ada apa-apa. Jadi juga bingung kenapa bisa kayak gini. Karena naik motor. Saya baru naik motor belum dinyalain mbak. Baru naik motor tiba-tiba ngelundung sendiri. Ya untung ya bu. Untung kalau di jalan gitu. Ya kayak gitu. Jadi beda virus. Nanti beda reseptornya. Nanti beda efek sampingnya. Beda gejalanya. Meskipun mungkin ujungnya penanganannya hampir sama kalau sebagian besar virus. Dan repotnya virus itu baru ketahuan setelah beberapa hari ya. Nggak langsung tadi. Iya kalau nggak ada gejala gimana. Iya. Itu repotnya tuh. Iya. Kalau yang penyakit-penyakit lain kan sejak awal dia udah ya 1-2 hari udah ketahuan ya. Dia punya gejalanya. Oke nah sekarang balik lagi. Back to basic dok. Penggemar hewan. Tadi dokter bilang ada parvo virus. Iya. Itu penyakit hewan. Penyakit hewan. Hewan apa aja dok? Ya anjing aja. Anjing doang? Anjing. Kucing beda lagi virusnya. Iya. Anjing beda sama kucing ya? Iya. Ya ada yang penyakit yang hampir sama kayak parvo virus di anjing ada di kucing juga. Dia akan bunuh dalam waktu 4 hari juga. Tapi itu virusnya jenisnya beda. Ini sudah populer dong? Yaudah. Anjing-anjing disini matinya gara-gara itu kok. Enggak tapi kenapa vaksin itu mereka kebanyakan vaksinnya rabias doang? Ada. Ada parvo. Ada vaksin parvo udah banyak ke. Kamu punya anjing di vaksin gak? Ke pet shop aja. Gitu di bukunya cuman ada. Dia kan anjing setambung ya. Ada kartu vaksin. Tapi bukan vaksin parvo. Enggak. Ada kan ada yang vaksin yang isinya 2, isi 3 gitu kan. Nah itu salah satunya pasti parvo sama rabias. Sebutnya sih vaksin doang. Enggak sebutin vaksin apa tuh. Ya itu kamu gak tau. Tapi itu udah ada aman kok. Cuman sekali aja. Sok tau dong. Bukan hanya tau. Besok sok tau sama dokter hewannya. Suntikin parvo. Itu dong vaksin parvo dong. Biar dia tau. Enggak soalnya yang biasa didengung dong kan tuh rabiasnya. Udah di anti rabias enggak gitu loh. Saya jujur aja. Saya memang berpikir sekarang ini memang cuman adanya rabias doang gitu kan. Nah sekarang si parvo ini itu nyerangnya dimana? Nyerang usus. Nyerang usus? Dia dari mana? Dari makanan kah? Dari biasanya dari anjing yang udah kena. Nah kan dia nular lewat droplet, lewat kotoran. Terutama kalau kotorannya udah mulai. Yang paling jelas itu kan kotorannya udah mulai diare terus. Gini, warnanya gelap. Terus baunya amis, amis darah. Jadi kalau kotoran itu kan kalau dia kecampuran darah. Iya, iya. Semakin dalam pendarahannya di ususnya, keluarnya kan tambah gelap kan? Iya, iya. Ya itu. Diare berdarah. Itu pelambang pedalam lambung ya? Iya, mulai dari habis lambung, usus, panjang usus. Jadi kalau anjingnya tidak berinteraksi dengan anjing lain? Enggak apa-apa. Anjing saya enggak saya vaksin? Enggak dipaksin? Soalnya enggak pernah nongkrong sama lain-lain lain. Oh, gitu. Anjingnya enggak suka nongkrongan ya? Iya, enggak. Dia enggak pada belajar mulu di rumah saya. Oh, bagus. Iya. Udah dapet sertifikat ya berarti itu ya? Iya. Anjing dokter hewan. Nah, terus. Tunggu dulu. Mau ketawa enggak jadi. Gara-gara ketawa, menanya jadi ngeblank. Nah, si anjing tadi itu. Usia-usia berapa yang bakal kena tuh? Gini, kalau misalnya sistem kekebalan, kalau di mamalia, itu baru berjalan sempurna itu di atas umur 4 bulan. Termasuk di manusia. Kalau misalnya kurang dari 4 bulan, apapun yang diberikan kurang dari 4 bulan, enggak ada manfaatnya. Karena tujuannya vaksin kan untuk ngenalin. Nah, kalau sistem kekebalannya belum jadi, ya mau dikenalin apa ya? Enggak ada. Makanya vaksin itu hanya bisa berfungsi di atas 4 bulan. Dan berapa kali kita harus ngasihnya? Kalau saya yang namanya kenalan, ya sekali aja. Karena abis itu diingat. Berikutnya yang harus kita lakukan, kan bukan berkali-kali kenalan, tapi memperkuat makrofab. Pakai antioksidan tadi. Gue udah gitu. Jadi prinsipnya sih sebenarnya namanya vaksin sekali aja ya? Kalau saya sekali. Dan sebisa mungkin, dengan virus yang paling mirip sama virus wabahnya. Pakai virus apa ya? Kayak kemarin pakai virus utuh tuh. Jadi kalau si parvovirus tadi, ini kan berasal dari virus-virus lain. Nah terus kalau dia dikenalin, kena anjing yang lagi kurang sehat, berarti dia kena dong? Nah kan virusnya virus mati, Pak. Bukan virus hidup. Iya, vaksin itu kan ada yang vaksin live, kayak polio yang ditetes. Terus ada juga vaksin kill. Vaksin kill tuh virus utuh dibunuh tuh. Disuntik. Bentuknya kayak minyak. Kan gitu. Terus abis itu, kayak Sinovac nih vaksin kill. Terus ada juga yang vaksin yang modelnya pakai mRNA, kayak tadi tuh. Dikasih kapsul lipoprotein. Ada juga yang adenovirus pakai faktor. Rekombinan lagi. Campurin protein bareng-bareng. Terus dicampur sama ajufan gitu. Nah itu tiap vaksin beda jenis, beda kegunaan, beda efek samping. Dan sampai detik ini saya selalu nyari vaksin virus utuh. Yang dimatikan. Karena paling aman. Itu paling aman ya? Iya. Kalau di luar daripada itu ada resiko? Iya. Kayak saya belajar bahwa vaksin mRNA dan adenovirus resikonya banyak saya nggak mau pakai. Yang disuruh juga nggak mau saya. Nah kalau si anjing tadi terpapar sama virus, berarti virus itu nempel di badannya dia kan ya? Virusnya masuk ke dalam badannya dia. Begitu anjingnya mati, selesai itu? Iya. Udah nggak sana-sini lagi ya? Ya iya. Lah kan dia udah nggak ada selnya. Selnya kan udah mati. Dia nggak bisa nyebar lagi. Sebenarnya pinggangannya gampang juga ya virus ya? Kalau kita udah ngerti kayak gini ya. Virus dilokalisir lah ya intinya ya. Ya iya. Jangan dilokalisasi. Iya makanya bikin simpel, Franky. Jangan dibikin rumit. Iya tapi kita hanya bisa ngerti simpel lah kalau emang belajar. Kalau gagal belajar mah yang nggak ngerti jadi pada takut. Ini saya mau nanya nih Pak, mungkin nggak ada hubungannya tapi tetap virus. Kalau orang vaksinasi hepatitis B, setelah sekian lama itu dokter tuh biasanya ngecek antibody-nya. Kalau antibody-nya di bawah 100 itu harus diulang katanya vaksin. Kalau nggak, nah itu apakah perlu diulang? Nah masalahnya memori gitu sampai somoride buat apa nggak gitu. Nah ya, ini saya tanya dulu sekarang. Itu antibody-nya antibody terhadap apa? Hepatitis B. HBSG gitu. Nah ini tak ceritain. Saya ceritain. Yang namanya hepatitis, itu ada A, B, C, D, E. Sama adenovirus. Adenovirus itu bikin hepatitis loh. Yang kemarin hepatitis misterius itu. Yang nggak tetap misterius itu adenovirus. Nah hepatitis A, B, C, D, E ini karena virus yang berbeda. Bukan kayak COVID virusnya sama. Ini benar-benar 5 virus yang berbeda sama adenovirus 6. Pertanyaannya adalah, kenapa vaksinnya cuma hepatitis B? Padahal semuanya ngerusak hati. Kan gitu? Nah, supaya kita bisa jawab itu, maka kita harus ngerti dulu proses replikasi virusnya yang hepatitis B. Hepatnaviride. Nah dia, kalau virus kan kayak tadi saya cerita nih. Masuk, nempel, dibongkar. Diperbanyak dulu bongkarannya. Di assembly lagi. Jadi 10-10 biji, baru keluar. Kan gitu? Nah, virus hepatnaviride yang hepatitis B, nggak kayak gitu. Jadi dia masuk nih, nempel. Masuk ke dalam, dibongkar. Nah, pada saat dia dibongkar itu, proses perbanyakan dari kulitnya, itu 10 kali lipat lebih banyak daripada yang lainnya. Kulitnya banyak? Kulitnya lebih banyak. 10 kali lipat lebih banyak. Sehingga yang terjadi apa? Setelah nanti di assembly lagi, itu akan ada 10, 10 virus utuh. Nah, kalau virus utuh ini emang dia nular. Iya. Dan ada 90 kulit kosong yang kagak ada isinya. Iya. Yang sebenarnya nggak bahaya ya. Kulit kosong yang kagak ada isinya, itu kagak nular. Iya. Kagak bikin bahaya. Kagak bikin sakit. Karena yang bikin sakit, cuman virus utuh. Iya. Kemudian kan dilepas. Iya. Keluar tuh 10 sama 90. Nah, 10 ini ntar ke sel hati lagi. Tambah lagi, tambah lagi 90 lagi. Iya. Virus kosong tadi, yang isinya cuman kulit tadi, itu yang namanya HBS-AG. Oh, iya. Hebat. Hepatitis B, S-nya. Surface antigen. Jadi, uji HBS-AG tidak menunjukkan virus aktif. Wow. Kalau kita pengen tahu, uji yang real, yang benar, maka kita harus lihat ke HBC-AG. Hepatitis B, kor, antigen. Kenapa? Ingat tadi, virus kosong kalau ada isinya. Itu yang jarang diperiksa sama dokter. Korna, ya? Makanya. Itu maksud saya. Mau ada antibody-nya turun, apa enggak. Mau nanti HBS-AG-nya positif, atau tidak. Selama dia masih virus kosong, dok, ngapain kita bingung. Kenapa kita tidak ngecek langsung ke HBC-AG? Dok, maksudnya dokter ngajarin dokter-dokter. Saya sendiri nggak pernah dengerin kuliah kayak begini. Loh, saya juga baru tahu kemarin, Pak. Loh, ini kita lagi kuliah. Nggak, soalnya gini. Kita diajarin gini-gitu. Sun, ini kayak gini-gini. Tapi sebenarnya kayak nggak tahu filosofinya. Kalau tahu gini kan lebih gampang di ngerti. Oke, dok. Gampang. Besok dokter sekolah lagi di dokter. Kok ke dokter, Pak. Dokter hewan, Pak. Saya gini ya, sebenarnya saya tuh tertarik biologi. Sangat tertarik biologi. Saya mau jadi dokter hewan, tapi saya nge-pair. Masuk dokter hewan. Karena kenapa? Saya bilang dokter hewan itu lebih pintar dari dokter umum, Pak. Kenapa? Karena kenapa? Hewan itu jenisnya banyak banget, Pak. Mulai dari cacing sampai segala-galanya. Apapun semua. Hewan semua itu. Lebih banyak. Jenisnya orang satu manusia aja kita belajarin nggak habis. Habis penyakitnya. Apalagi ini ada penyakit semut, penyakit kambing, gajah, apa, waduh. Tadi aja nyamuk ada ususnya. Iya, itu. Saya waktu itu belajar serangga juga gara-gara yang Wolbachia itu tuh. Makanya jadi belajar. Nantinya sih juga kagak ngerti. Oke. Nah, sekarang sih balik lagi ke parvo virus tadi nih, dok. Dia kalau udah masuk, bisa disembuhin nggak anjing itu? Ya, kalau dia udah pernah divaksin, kan nanti dia sebelum masuk kan udah dimakan makrova. Oh, kalau dia belum kenal Belum divaksin, kalau udah masuk ya dia langsung aja ngerusak. Nah, sementara kalau proses kerusakannya, itu kan lebih cepat dari di orang. Empat hari udah hancur. Wah. Makanya pada mati. Iya. Jadi kalau misalnya buat yang hewan, kalau saya sarannya divaksin. Tapi ya, nggak usah paranoid berkali-kali sekali aja. Ini bulan Maret ini anjing saya udah harus divaksin lagi. Yang kedua apa ketiga ya? Iya. Ya, itu berkali-kali tuh. Iya. Yang namanya vaksin itu kan sebenarnya bukan cuma memberikan pelayanan untuk anjingnya, tapi juga pelayanan untuk menenangkan yang punya. Karena kalau yang punya udah divaksin, berkali-kali ya tenang. Tapi nggak ada urusan emang kesehatan anjing. Ini pertanyaan dokter Jaya nih. Kalau pisang mana itu yang ternyata nggak ada hubungan. Oke. Nah, terus kalau misalkan kayak tadi virus-virus yang jahat nih. Baru kan, Indra ya. Itu si dokter, si virus-virus tadi tuh nggak semuanya kan masuk ke, bisa masuk ke manusia kan ya. Ya, contohnya si tikus ini kan ada tikus. Leptospira. Nah. Leptospira kan bakteri, bukan virus. Bukan virus ya. Bukan. Bakteri maka nasi APA aja terus tadi ya. Hmm. Berarti kalau si virus masih lebih pilih-pilih ya? Iya lah, virus pilih-pilih lah. Reseptornya tadi ya? Iya, nggak ada reseptornya ya nggak. Kalau saya pernah, kalau kita mau cerita kayak halimain satu nih ya, saya pernah penasaran banget saya pengen ngerti tuh. Jadi ini saya masukin burung darah, ayam, sama puyuh. Di satu kandang. Ini lab. Tapi labnya BSL lah. Ya kan? Pakai hepafil tersegala macem. Karena saya pengen ngerti gitu loh. Terus saya suntikin semuanya tuh. Saya tetesin virus flu burung aktif tuh. Itu. Saya tungguin sehari, dua hari, tiga hari. Hari keempat, itu yang ayam mati, yang puyuh mati. Yang merpati nggak mati. Nah karena saya emosi, saya tetesin lagi double dosis. Saya tungguin lagi, tiga hari lagi, kagak mati juga. Nah akhirnya, sesudah itu kan, saya sembelih. Saya sembelih. Kemudian saya coba ngekstrak otaknya sama paru-parunya dari merpatinya tadi. Terus kita cek di PCR. Negatif. Untuk nunjukkan apa? Bahwa ada perbedaan reseptor antara merpati sama ayam. Karena di merpati, itu reseptornya sama kayak manusia. Sialite acid 26 alpha. Sementara yang di ayam, sialite acid 23 alpha. Makanya ini mati, ini kagak. Waktu saya ngerjain itu, awal-awal semua orang yang pada ketawain. Biasanya dibilang gila. Ngapain ngerjain itu? Kayak kurang kerjaan. Begitu saya bilang, saya pakai merpati ini untuk model manusia, baru pada panik semua. Berarti si merpati itu mesti dokter kasih medali itu dok. Pakawan tanpa tanda jasa. Iya. Jadi kalau merpati itu hampir sama kayak manusia. Jadi halimain 1 nggak bunuh merpati. Jadi kalau pengen tahu, sekarang ada wabah, bulu burung halimain 1, tuh liatin aja merpatinya. Kalau belum mati ya, kita aman lah. Jangan-jangan merpati itu turunan manusia, Pak. Nah itu saya ngantin. Tapi di otak saya, itu DNA-nya pasti mirip tuh. Gitu ya? Iya, Pak. Itu dokter Jaya masih kecil. Nah, di otak saya berarti ada 1 lagi. Kemarin kan di otak saya cuma 1. Hewan yang paling mirip dengan manusia itu adalah babi. Iya. Betul kan? Iya. Karena transklasi hati ke babi juga bisa. Insulin juga. Iya, insulin kan dari babi. Iya, kan? Serius loh. Insulin dari babi, Pak. Manginnya kita kalau dilakukan penelitian nih, misalnya penelitian luka tembak, yang kita tembak tuh babi, bukan yang lain. Nah, jadi insulin yang dipak. Strukturnya sama. Strukturnya sama. Oh gitu. Anatomienya. Oh, jadi pengen ngerti itu di... Iya, tembaknya emang babi. Makanya kesian babi. Jadi obat-obat insulin sekarang beredar ini berasal dari babi dulu. Dulu. Kalau sekarang udah ada kaya asa genetika. Berarti sekarang ada lagi, selain babi adalah burung nara. Enggak. Buat reseptor, buat flu burungnya doang. Ada bagian yang mirip-mirip. Iya. Itu kan cuma buat model doang. Bahwa saya pengen ngomong bahwa ingin buktikan bahwa flu burung itu gak bunuh manusia. Gitu loh. Iya. Nah sekarang kalau yang terjadi kemarin itu kayak tadi. Meksiko. Apa Meksiko tadi? Dulu Meksiko tipe A. Oh babi tadi yang Meksiko tadi. Nah kan simple toh. Karena waktu itu mereka kan ngambil cuma pakai swab doang. Sekali lagi kalau cuma pakai swab apa aja nempel bisa lah. Tapi kesian waktu itu kan banyak babi yang dibantai itu. Memangnya sekarang yang ayam dibantai juga berapa ratus ribu. Banyak pak. Lebih bantai habis. Dikubur hidup-hidup. Iya. Jadi tadi sebenarnya kan kalau dokter Indro bilang si virus tadi mati kalau dia kena suhu panas. Iya. Artinya si babi tadi direbus sudah selesai dong. Masalahnya begini. Yang di swab itu hidungnya. Iya. Hidungnya di swab itu swab yang sebenarnya menyatakan bahwa ada virus masuk situ. Bukan berarti dikatularan. Nah itu dibakar habis begitu kan. Padahal kalau kita mau lihat katakanlah sekarang kan teknologinya udah lebih maju tuh ya. Jadi dari virus kayak tadi itu. Pakai whole genome tuh. Dilihat turutan proteinnya itu. Kan kita tinggal lihat aja dari gini terus ada spike-nya di ujungnya kan. Apa sih kalau kan yang beda reseptornya berarti cuma beda ujungnya doang. Iya. Nah kan kita bisa lihat turutan proteinnya di sini antara yang babi sama manusia bedanya apa yang kebaca. Kalau emang beda ya emang nempelnya. Nggak sama. Tapi kalau sama ya emang nempelnya sama. Kan simpel. Nah itu yang sampai seperti itu masih sangat jarang. Jadi kadang kayak orang belajar virus-virus aja. Dia nggak belajar tentang imunologi. Dia nggak belajar tentang makrofak. Dia nggak belajar sel tesitotoksik. Nggak belajar rantai kekebalan. Atau nggak belajar biologi molekuler. Yang lihat sampai genomnya. Jadi kadang ngeliatnya sepotong-sepotong ya wajar sekali. Gitu. Nah itu ternyata kalau pencegahan menolarnya tadi itu cuma gara-gara panas si babi tadi nggak perlu sampai dibantai habis gitu. Dijadikan Bipang kan bisa masih ada ini ya hasilnya. Enak. Iya. Justru itu kan. Bipang tau kan? Iya. Tahu babi panggang. Iya. Maksudnya kan itu kan udah kena panas dia kan. Lah dia kan dibunuhkan bukan gara-gara dia lapar tapi gara-gara takut. pembantaian besar-besaran itu kan bukan karena bukan karena apa pengetahuan tapi karena ketakutan. Ketakutan yang salah penerapannya gitu. Lah iya iya makanya. Iya kan. Tadi kan saya nangkepnya tuh gini. Tredo virus ada beberapa hal yang saya garis bawahi lah ya. Pertama lokalisir. Iya kan. Lokalisir jangan sampai nyebar. Kedua virus itu takut dengan panas. Iya kan. Rata-rata ya. Rata-rata rusak pakai panas. Rasak dengan panas. Apalagi panasnya di atas kayak bipang gitu kan dia panasnya warna gila-gilaan tuh. Iya. Berapa ratus derajat. Apalagi virus yang beramplot. Nah. Virus yang beramplot pasti rusak pakai panas. Nggak ada yang rusak sama panas. Iya kan. Ketiga virus itu bisa sembuh sendiri. Iya. Bukan ya disembuhin dilawan sama kekebalan tubuh kita. Dengan cara yang sederhana badan kita melawan. Iya. Jadi perkuat daya tahan antioksidan. Berarti itu punya sayur buah. Berarti ketakutan-ketakutan itu kalau kita benar-benar ngikutin pemerintah punya anjuran. Ayo kita bergembira segala macam gitu lawan dengan happy gitu kan. Iya. Benar banget kan ya sebenarnya ya. Ya iya. nggak perlu sampai kepanikan luar biasa. Kalau ada yang faktornya pembawanya ya pembawanya dikontrol. Ya iya. Iya. Ya kan kemarin di isolir tuh nggak boleh nyebrang sini nggak boleh nyebrang situ istilahnya. Cuman kita kan nggak pakai lockdown istilahnya kan. Iya. PSBB. PSBB. PPKM. Iya pokoknya. Iya PPKM, PSBB sama aja. Sama aja. Jarak 2 meter. hmm jauh-jauh kalau diiklip. Iya. Iya ya. Tapi kan semuanya perlu proses. Kan saya sama juga kayak Pak Jaya dulu awalnya pakai APD. Kalau nggak ada kecelakaan saya nyuntikin ke tubuh saya sendiri saya juga kagak ngerti kalau itu kagak bahaya. Maka saya jadi nggak berani juga nelitikan sama semuanya proses. Gitu. Ya. Terus dokter Indro belajar DNA juga nggak? Iya lah. Dulu itu DNA Molo loh dia. Belajar. Tadi itu belajar DNA. Nama saya kan ada di NCBI Gen Bank. Jadi NCBI Gen Bank itu Bank Data Genome Sedunia. Jadi saya ada di situ. Nggak banyak peneliti Indonesia yang ada di situ. Bank Data itu. Bank Data Genome. Jadi kalau saya pengen cari urutan gen urutan DNA dari apa aja mulai dari virus dari bakteri dari cacing dari hewan dari apa aja itu semua ada di situ. Bank Data ada OJK-nya nggak dok? Wah kagak ngerti. Nggak tahu. Iya kan kagak ada duitnya. Urutannya Genome doang. Yang itu ini nama-namanya. Iya, iya, iya. Ya kirain. Mesti pakai izin OJK. Soalnya kalau izin OJK dokter Indro pasti ada sertifikasi dari OJK juga kan. Pengurus bank itu kan harus lulus ujian OJK. Oke. Dokter, jadi ada mau nanya apa lagi? Ya udah sementara. Tapi pembicaraan kali ini itu sangat mencerahkan kalau menurut saya. Iya, sama-sama. Thank you banget dok. Tapi nggak keberatan kan besok-besok Jakarta-Bandung itu nyoba lagi tolnya dok. Ayuh nyantai. Tinggal berkabar aja. Pokoknya kalau nanti entah Pak Franky atau Pak Simun atau Pak Jaya nanti butuh apa, bantuan saya lagi. Saya kesini lagi. Nyantai. Ya kalau saya mah istilahnya ya udah mempensiunkan diri dok. Jadi ya gampang waktunya. Dokter Jaya yang susah nih. Oke, thank you banget nih dokter Jaya ya. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian jika ada pertanyaan untuk dokter Jaya boleh banget komen di bawah. See you guys.